Nah kalau Allah berbahasa Arab, susah nanti ketemu dengan orang yang Dramayu. Susah kalau misalkan ketemu dengan orang yang Dramayu. Brewe, itu gak ngerti. Bustih Allah gak ngerti kalau... Quran jangan dihafal, tapi kerjakan. Kalau dihafal, itu sudah merasa penuh dengan hafalnya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Dan selamat datang kembali di channel Dendi Supriyadi. Dimana channel ini akan memberikan informasi-informasi menarik, unik, inspiratif, dan tentunya juga mudah-mudahan bermanfaat. Pimpinan pondok pesantrian Al-Zaitun, yaitu Panji Gumilang, secara terang-terangan mengaku ragu dengan kebenaran Al-Quran sebagai kalam ataupun perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah menurut dia, kitab suci umat muslim ini bukanlah ucapan yang langsung disampaikan oleh Allah. Melainkan harangan Nabi Muhammad SAW yang didapat dari Wahyu. Ya teman-teman, kita lihat video yang berikut ini. Nah kalau Allah berbahasa Arab, susah nanti ketemu dengan orang Indonesia. Al-Quran itu tidak boleh dihafal atau tidak perlu untuk dihafal. Allah akan susah nanti ketemu sama Al-Indramayu katanya teman-teman. Busti Allah nggak ngerti kalau... Artinya... Dia bilang Allah nggak ngerti sama Al-Indramayu. Wah ini udah kebangetan ya teman-teman. Udah keterlaluan. Dan tidak hanya itu, Panjiku bilang juga memberikan statement bahwa Al-Quran itu tidak boleh dihafal atau tidak perlu untuk dihafal. Kita tonton video yang berikut ini ya teman-teman. Ya ini hafal Quran. Quran jangan dihafal, kerjakan. Quran jangan dihafal, kerjakan apa yang diberintah Quran. Quran jangan dihafal, tapi kerjakan. Kalau dihafal, tapi kerjakan. Ini sudah merasa penuh dengan akalnya, penuh dengan Quran, hafal. Astagfirullah. Burung biopun bisa ngomong, assalamualaikum. Maafuartinus mendorangin. Pak, apa-apa pertanyaannya sama? Jangan dihafal, Pak. Burung. Gampang. Astagfirullahaladzim. Ini udah di luar batas ya teman-teman. Ini udah di luar batas. Dan ini juga menjadi salah satu bukti bahwa emang Az-Zaitun itu bisa dikatakan sesat. Nah, pernyataan Panji ini lantas mendapatkan berbagai reaksi negatif dari masyarakat, khususnya mereka yang beragama Islam. Nah, lantas, bagaimanakah hukumnya seorang yang mengakui Muslim namun meragukan kebenaran Al-Quran? Seperti diketahui bahwa umat Muslim Al-Quran merupakan sebuah kitab suci yang diturunkan Allah SWT sebagai petunjuk dan juga sebagai pedoman hidup manusia. Dan mayoritas ulama ini sepakat ya bahwa apabila seorang Muslim meragukan kesempurnaan Al-Quran, maka hukumnya kafir. Atau orang tersebut dianggap telah keluar dari Islam. Agar dijauhkan dari rasa ragu terhadap Al-Quran, MUI menyarankan kepada umat Muslim untuk terus meningkatkan keimanan terhadap Al-Quran dan kesempurnaannya dengan membaca, memahami, dan mengamalkan seluruh kandungan di dalamnya. Nah, kemudian umat Islam diminta untuk selalu waspada ya dengan munculnya pendapat atau aliran keagamaan yang meragukan kesempurnaan Al-Quran. Nah, MUI juga mendorong pemerintah melalui kementerian agama harus melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap setiap upaya yang meragukan kesempurnaan Al-Quran. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kenapa ini susah banget, alot banget ya untuk memfonis bahwa memang Al-Zaitun ini sesat. Nah, pemerintah mudah-mudahan ini pemerintah cepat-cepat dalam memutuskan sesuatu bahwa memang Al-Zaitun ini tuh punya sesuatu atau punya ajaran yang emang tidak semestinya gitu ya. Nah, dan kita juga mudah-mudahan mendoakan supaya pemerintah ini mendapatkan hasil yang emang diharapkan seluruh umat muslim di Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Terima kasih yang udah klik video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.